Menyikapi masih banyaknya alat peraga atau atribut kampanye pemilu legislatif DPR, DPD, dan DPRD yang terpasang bukan pada tempatnya, serta menyalaikan aturan, Gubernur DKI Jakarta Jokowi menegaskan, Pemprov DKI Jakarta melalui unsur Satpol PP sudah menertibkan ribuan atribut kampanye. Lebih lanjut Jokowi mengatakan, upaya penertiban dilakukan di jalan protokol, tambahkan kawasan pendidikan, serta kawasan rumah ibadah. Selain itu, Jokowi menegaskan, terkait sanksi pelanggaran menjadi domen dari Panwaslu dan KPU, sementara Satpol PP hanya bertugas membantu. Ini kamu harus lihat, setiap hari itu kita ngambilin itu banyak ratusan ribuan, yang sering banyak itu protokol, gak boleh protokol. Taman, gak boleh taman. Tempat pendidikan, wilayah pendidikan, gak boleh. Wilayah ibadah, gak boleh. Ada sanksi gak sih Pak kayak gini? Ada sanksi gak? Itu urusannya Bapak Sru dan KPU. Satpol itu hanya membantu loh. Nah ini ingat loh, Satpol itu hanya membantu. Dari Jakarta, Tim Berita Jakarta melaporkan.